Intro Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Suncar Studio Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada Dan pada seksen kali ini, kita akan membawakan sebuah alur film India lawas dari film yang berjudul Disco Dancer yang dirilis di tahun 1982 Disco Dancer merupakan film yang berjenre drama musikal romantis yang mengharukan Yang dimana film ini akan menghadirkan Mitoon Chakraborty, Kim dan juga Rajaskana Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film drama India ini Alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami Film Disco Dancer dimulai dengan scene dimana menampilkan seorang penyanyi jalanan yaitu Paman Raju Yang diperankan oleh Rajaskana dengan seorang anak kecil bernama Anil Keduanya sangat menikmati apa yang mereka lakukan Dan mereka pun berhasil menyulap orang-orang yang menonton mereka Untuk ikut berjoget mengikuti irama lagu yang mereka nyanyikan Namun pada suatu hari, Raju harus pulang ke kampung halamannya Dan Raju lalu memberikan gitarnya ke Anil Dan semenjak kepergian Raju Ibunya Anil yang sangat mensupport keinginan Anil untuk menjadi penyanyi terkenal Lalu menemani Anil untuk menyanyi di jalan Dan pada suatu hari Anil dipanggil seorang gadis kecil bernama Gita untuk mengajarinya bernyanyi Anil pun terkejut melihat rumah mewahnya Gita Dan di sana mereka lalu bernyanyi dan membuat orang-orang menonton dari pagar rumahnya Gita Namun tiba-tiba saja ayahnya Gita yakni P.N. Oberoi Datang mengusir semua orang dan langsung menampar Gita dan Anil P.N. Oberoi meminta Sam untuk membawa adiknya masuk ke dalam rumah Dan di sana P.N. Oberoi mendorong ibunya Anil yang berusaha melindungi anaknya Polisi pun datang dan P.N. Oberoi tiba-tiba mengatakan Kalau dia memukul Anil yang mencoba mencuri gitar dari rumahnya Di sana ibunya Anil sadar kalau polisi pasti akan percaya kepada P.N. Oberoi yang merupakan orang kaya Sehingga ibunya Anil lalu mengatakan kalau dialah yang mengambil gitar tersebut Dan meminta polisi untuk melepaskan anaknya Anil pun menjadi marah dan berjanji untuk membalasnya pada suatu hari nanti Dan ketika ibunya dibebaskan Mereka malah diusir oleh warga kampungnya Dan meneriaki mereka sebagai keluarga pencuri Cacian dan hinaan yang tiada habisnya Akhirnya membuat ibu dan anak ini memutuskan untuk pindah ke goa Dan mengganti nama Anil menjadi Jimmy Singkat cerita Jimmy pun tumbuh dewasa Diperankan oleh Mitun Chakraborty Jimmy mempunyai grup band yang selalu menemannya untuk menyanyi Dan Jimmy berjanji kalau pada suatu hari nanti Dia akan terkenal dan akan membuat mereka hidup nyaman Jimmy yang sudah dewasa ternyata masih makan dari tangan ibunya Dan disana Jimmy berjanji ke ibunya Kalaupun dia sudah sukses Dia ingin disuapi oleh ibunya di hadapan banyak orang Scene lalu berpindah dimana memperlihatkan seorang disco dancer populer bernama Sam Oberoi Sedang menyanyi dan membuat semua gadis meneriakan namanya Dan setelah selesai konsernya Sam lalu bermesraan dengan salah satu fansnya Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kedatangan David Brown Yang merupakan managernya David mengingatkan Sam untuk konser di kota Candigat pada keesokan harinya Namun tiba-tiba Sam marah dan memaki David untuk belajar berbicara dengannya Karena dialah bosnya disana Sam juga mengatakan kalau dirinya adalah superstar Dan Sam meminta David untuk jangan mengaturnya Sam mengatakan kalau 36 manajer top India ingin bekerja dengannya Mendengar hal itu David pun menjadi marah dan kesal David mengatakan kalau mulai hari itu dia berhenti menjadi manajernya Dan David yakin dengan tabiatnya Sam seperti itu Dalam waktu cepat karir Sam akan hancur David lalu pergi ke rumah Nicky yang merupakan anaknya yang juga merupakan seorang penyanyi David mengatakan kalau mulai hari itu dia sudah berhenti bekerja dengan Sam yang sombong dan angkuh itu Dan David berjanji akan mencari bintang baru yang lebih bersinar Di jalan pada malam itu David tiba-tiba melihat Jimmy sedang menari di jalanan Dan David pun langsung jatuh cinta dan yakin kalau dia bisa membuat Jimmy menjadi superstar David lalu mendatangi Jimmy ke rumahnya bersama dengan asistennya David memperkenalkan dirinya sebagai manajernya ke ibunya Jimmy yang membuat Jimmy begitu terkejut David mengatakan kalau mulai hari itu dia akan membuat program untuk Jimmy dan membuatnya menjadi seorang penyanyi yang terkenal Scene kemudian berpindah di mana Nicky menghubungi ayahnya dengan mengatakan kalau dia tidak bisa datang ke petunjukannya Dan Nicky mengatakan nama Sam yang membuat ayahnya bertanya namun Sam langsung memutuskan telponnya Di sebuah ranjang Sam mengatakan ke Nicky kalau dia sudah mengirim adiknya untuk melempari penyanyi barunya David dengan sandalnya Kembali ke tempatnya David di mana dia lalu memperkenalkan seorang penyanyi baru yang akan menjadi penguasa Dan ketika Jimmy memasuki panggung tiba-tiba seorang wanita melemparinya sandal sambil meneriakinya sebagai seorang penyanyi jalanan Sambil memegang sandal itu Jimmy langsung menggerakkan kakinya dan mulai bernyanyi Dan bergoyang dan berhasil membuat semua orang ikut berdansa dengannya dan membuat kesal adiknya Sam Kemudian di sana asisten David langsung meneriakan nama Jimmy karena telah berhasil membuat semua orang terbuka atas performanya Dan semua orang lalu mengikutinya untuk meneriakan nama Jimmy Keesokan harinya Jimmy mendatangi Gita Jimmy mengatakan kalau Gita sangatlah cantik tetapi anak yang berbau uang dan tidak mempunyai sopan santun Gita mengatakan kalau dia memanglah cantik dan dia memang berbau uang karena mempunyai ayah yang kaya raya Jimmy mengatakan kalau karena orang-orang kaya dan sombong itulah dia sangat ingin sekali menjadi orang yang sangat sukses Dan dengan restu dari ibunya dia yakin akan menjadi seorang bintang dan suatu hari Gita akan meminta tanda tangannya dengan bibirnya Jimmy lalu mengambil skap dari lehernya Gita dan menggunakannya untuk mengelap sepatunya yang tentunya membuat Gita merasa sangat berhina Scene kemudian berpindah di mana David sedang memesankan 3 tiket ke Mumbai karena David merencanakan membuat konser untuk Jimmy di Mumbai David mengatakan kalau dalam waktu cepat semua orang akan mengenal Jimmy dan semua sponsor akan datang dan nama Jimmy akan ada di mana-mana Ibunya ketakutan dan mengingat masa lalu mereka namun Jimmy meyakinkan ibunya dan mengatakan kalau Mumbai mempunyai hutang yang harus mereka bayar kepadanya Pada akhirnya mereka tiba di Mumbai dan di dalam perjalanan itu David menunjukkan rumah dari Sam Oberoi yang merupakan anak dari tuan Oberoi yang tentunya tidak asing lagi buat Jimmy dan ibunya Sebuah telpon berdering dan Sam yang mengangkatnya begitu terkejut karena mendengar David mengatakan kalau dia sudah mengambil semua program yang seharusnya diisi oleh Sam dan menggantinya dengan penyanyi barunya Sam pun menjadi marah dan berteriak sehingga Oberoi yang sedang asik mabuk dengan teman-temannya mendengarkan teriakan frustasi dari anaknya itu PN Oberoi lalu menyewa seorang preman dan memberikannya sejumlah uang hanya untuk mengagalkan Jimmy datang ke konser perdananya di Mumbai Scene berpindah dimana Jimmy yang sudah meminta restu dari ibunya lalu berangkat dengan gitarnya Namun tiba-tiba saja taksi yang dinaikinya mengalami mogok sehingga membuat Jimmy harus berjalan kaki Sang supir taksi lalu membunyikan klakson mobilnya dan disana tiba-tiba saja segerombolan preman datang dan menghajar Jimmy dan juga menghancurkan gitarnya David yang tidak melihat kedatangan Jimmy lalu menghubungi ibunya dan membuat ibunya Jimmy begitu khawatir dan mulai berdoa untuk selamatan anaknya itu Sementara itu di tempatnya Jimmy tiba-tiba saja Jimmy mendapatkan keberanian dan kekuatan untuk melawan dan berhasil menjatuhkan orang-orang yang menghadangnya Dan setelah itu Jimmy langsung berlari dan memulai konser perdananya di Mumbai Konser perdana itu pun berhasil dan nama Jimmy mulai dikenal banyak orang dan ada di semua produk sesuai yang dikatakan oleh David Banyak wanita dari tua dan muda mengidolakan Jimmy dan mulai melupakan nama Sam Dan di dalam sebuah interviewnya Jimmy mengatakan kalau dia hanya ingin membuat ibunya bangga dan bahagia Sementara itu di rumahnya Nikki terlihat Sam yang sangat frustasi akan keberhasilan Jimmy yang telah menjadi bintang baru Di sana mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan David ke rumah anaknya Dan Sam yang kesal akan David lalu mendekatinya dan menyiramnya dengan segelas wine yang ada di tangannya David lalu berpamitan untuk pulang dan meminta anaknya itu untuk bergabung dengan Jimmy Daripada membuang waktunya dengan seseorang yang sombong yang akan segera terburuk Scene pun berpindah dimana pada suatu malam terlihat Jimmy didatangi oleh grup band lamanya dari Goa Jimmy pun terkejut sekaligus bahagia Jimmy lalu memberikan mereka uang dan mengajak mereka untuk berpesta di malam itu Mereka pun bernyanyi dan menari Mereka yang berjalan kaki tiba-tiba saja tiba di tempat kampungnya Jimmy dan ibunya dulu diusir Jimmy yang mengingat semua memori lamanya berteriak dan menanyakan apakah dia dan ibunya adalah seorang pencuri Dan teriakannya itu membangunkan warga di kampung tersebut Semua warga kampung itu mengenal Jimmy sebagai seorang penyanyi yang terkenal Dan salah satu orang bernama Paman Rahim menegati Jimmy dan mengatakan kalau ibunya Jimmy adalah seorang malaikat Paman Rahim mengatakan kalau semua pengorbanan ibunya itulah yang telah membuatnya menjadi orang yang terkenal seperti sekarang Keesokan harinya terlihat PN Oberoi menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Jimmy dan dia pun mengirimnya ke kampung halamannya Jimmy Di kampung halamannya Jimmy mereka membuat kerusuhan dan merusak rumah warga yang dikenal oleh Jimmy Dan ketika Jimmy tiba para warga disana langsung meminta tolong ke Jimmy untuk menghentikan para preman tersebut Jimmy kemudian mulai menghajar mereka satu persatu dan berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu Yang menyebutkan kalau Oberoi adalah orang yang mengirimnya Pada suatu hari Jimmy dan ibunya diundang untuk menghadiri acara ulang tahun Dolly yang ke-18 Yang merupakan putri dari wali kota Mumbai Dan disana terlihat ada Sam yang sedang menunjukkan skill menarinya dikelilingi para wanita-wanita cantik Namun ketika Jimmy datang semua orang meninggalkan Sam dan mencari Jimmy Jimmy pun datang dengan begitu ceria Namun Jimmy tiba-tiba mengeluarkan air mata ketika melihat ada PN Oberoi ada di antara tamu-tamu tersebut Sang wali kota pun menanyakan kenapa Jimmy menangis Dan disana Jimmy meminta maaf kepada wali kota dan mengatakan kalau di hari itu dirinya tidak bisa bernyanyi Dan sambil memandangi Oberoi Jimmy mengatakan kalau salah satu tamu disana adalah orang yang dulu yang telah membuatnya menangis Namun kali ini air matanya telah berbeda dari air mata 18 tahun yang lalu karena dulu dia tidak begitu berdaya Gita yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jimmy membuatnya mengingat masa lalunya Dimana ayahnya dengan brutal memukul ibunya dan Jimmy Di pesta itu ibunya menyuapi Jimmy yang membuat Jimmy menjadi sangat terharu Karena pada akhirnya dia bisa memenuhi janjinya Kalau sudah terkenal dia akan menerima suapan dari ibunya di pesta di hadapan semua orang Dolly pun sangat terkesan akan cinta Jimmy ke ibunya Dan disana Gita tiba-tiba saja datang dan meminta maaf karena dia tidak menyadari Kalau Jimmy adalah anak yang dulu pernah dia ajak bermain Sang wali kota pun datang dan coba memperkenalkan PN Oberoi ke Jimmy Namun Jimmy mengatakan kalau dirinya menolak untuk menjabat tangan orang yang pernah menampar ibunya Disana Dolly tiba-tiba marah dan menyiram wajah Oberoi dengan minuman Dolly meminta ayahnya untuk mengusir orang yang tidak menghargai orang lain tersebut Ketika pulang ibunya pun menangis dan mengatakan Kalau air matanya kali ini penuh dengan kebanggaan atas apa yang telah dicapai oleh anaknya Keesokan harinya Jimmy dikejutkan oleh kedatangan Gita ke rumahnya Gita pun datang sambil membawakan gitar yang dulu Jimmy tinggalkan di rumahnya Dan semenjak kedatangan itu Gita dan Jimmy sering bertemu Dan mereka pun menyambungkan cinta yang dulu pernah waktu kecil tumbuh di antara mereka Pada suatu malam Jimmy mengantarkan Gita pulang ke rumahnya Dan Jimmy sengaja mencium Gita agar membuat PN Oberoi meradang melihatnya PN Oberoi yang marah lalu memanggil anaknya dan menampar Gita Dan melarang Gita untuk bertemu dengan Jimmy lagi Keesokan harinya Gita lalu menghubungi Jimmy dan memberitahu kalau ayahnya melarang dirinya untuk bertemu dengannya lagi Jimmy yang memang mencintai Gita lalu mencari Gita ke rumahnya Dan PN Oberoi yang melihat Jimmy langsung marah Namun Jimmy tidak menghiraukannya lalu membawa Gita pergi PN Oberoi kemudian melaporkannya ke polisi Namun Gita mengatakan ke polisi kalau dirinya sudah dewasa Dan pergi dengan Jimmy karena kemauannya sendiri Scene kemudian berpindah di mana sebuah pelelangan Di sana Jimmy datang dan menawar harga yang lebih tinggi dari PN Oberoi PN Oberoi yang tak mau kalah lalu melakukan saling tawar dengan Jimmy Dan ketika harganya sudah mencapai 70 laks Jimmy langsung berhenti dan menertawakan PN Oberoi Karena sudah membeli saham yang harganya 10 lak dengan harga 70 lak Selain itu PN Oberoi juga harus mendapatkan kenyataan pahit Dimana anaknya yang bernama Sam menggunakan obat-obatan terlarang karena merasa frustasi Sam mengatakan kalau dirinya kecewa karena adiknya dibawa kabur oleh Jimmy Orang yang telah menghancurkan karirnya namun ayahnya tidak melakukan apapun PN Oberoi lalu memanggil pembunuh bayarannya Dan di sana mereka merencanakan untuk memberikan tegangan listrik ke gitar yang Jimmy akan gunakan pada saat konsernya nanti Namun rencana itu ternyata didengar oleh Nicky Dan pada malam harinya Nicky langsung mencoba memberitahu ibunya Jimmy tentang rencana pembunuhan itu Ibunya Jimmy menjadi sangat takut dan langsung bergegas menuju tempat konsernya Jimmy Dan untung sekali ibunya tiba tepat waktu dan mengambil gitar itu sebelum Jimmy sempat menyentuhnya Dan semenjak kepergian ibunya Jimmy Jimmy merasa kehilangan gairah dan tidak berani lagi untuk menyentuh gitarnya Dan tentunya hal itu membuat Gita dan David menjadi ikut bersedih PN Oberoi yang mengetahui hal itu lalu memberitahukan Sam Namun ternyata Sam sudah tidak bisa lagi mencerna apa yang dikatakan dan hanya terus tertawa Pada suatu malam Jimmy diculik oleh gerombolan pembunuh yang dibayar oleh PN Oberoi Dan di sana mereka sengaja mematahkan kakinya Jimmy dan melemparkannya di jalan Berita itu dengan cepat menyebar dan membuat banyak para fans bersedih Karena dalam waktu dekat akan ada kompetisi dance internasional di Mumbai Singkat cerita dance internasional itu pun dimulai Dan ketika nama Jimmy dipanggil, Jimmy memasuki panggung dengan dibopong oleh Gita Gita menyemangati Jimmy untuk mulai menyanyi dan menari Namun Jimmy tetap mengalami trauma yang mendalam dan tidak bergerak untuk memulai lagunya Gita yang mencoba menari dan menyanyi menjadi sakit hati Dan berlari sambil menangis karena semua usahanya sia-sia dan Jimmy tetap tidak bergeming Para penonton pun kesal dan kecewa Mereka melempari Jimmy dengan sandal Dan di sana tiba-tiba saja Jimmy dikejutkan kedatangan Paman Raju dengan gitarnya Paman Raju meminta Jimmy untuk menanamkan jiwa ibunya di dalam lagunya Dan jika Jimmy tidak memulai menyanyi lagi Maka selamanya jiwa ibunya akan meninggal Segerombolan pembunuh bayaran sewaan PN Ogroi datang Dan berusaha menembak Jimmy Namun Paman Raju yang melihatnya langsung menghalangi tembakan itu Paman Raju pun akhirnya mengebuskan nafas terakhirnya Dan di sana dia meminta Jimmy untuk terus bernyanyi Dan bernyanyi untuk terus hidup Jimmy yang marah lalu membawa mobilnya Dan menabrak kerumunan geng dari PN Ogroi Dan di sana Jimmy menghajar satu persatu anak buahnya PN Ogroi Dan akhirnya Jimmy berhasil membunuh PN Ogroi dengan listrik tegangan tinggi Dan film ini pun berakhir Film Disco Dancer akhirnya berakhir Dimana akhirnya luka mendalam dari Jimmy akhirnya berhasil terbalaskan Jimmy pun kembali bernyanyi dan kembali menebarkan cinta dengan lagu-lagunya Film Disco Dancer merupakan film super hit di tahun 80-an Yang membawa nama Mitun Chakraborty berhasil menjadi bintang papan atas Bollywood Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Bolly Film yang sudah hadir Dan kami dari Sankar Studio pamit undur diri Sukriya Disco! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.